ada juga yang menasehkan bahwa manusia itu sangat bakil pelik ya, sangat pelik Tuhan bukan karena dia sedikit harpa bukan karena miskin bukan karena kekurangan, dia pelik walaupun dia banyak harpa, dia pelik kenapa? karena sangat cintanya dia terhadap harta apalagi kalau ada yang datang meminta bantuan ya, padahal itu untuk pembangunan mesji, untuk pembangunan ini ya, pelik dia dia keluarkan namanya sedikit hanya 0,5% dari kekayaannya duitnya harap besar juta tapi di dalamnya sedangkan untuk kebaikan mungkin hanya dia keluarkan 10.000 atau 100.000 itu pun dia pandang sudah sangat besar ini bahkan ya padahal padahal hakikat harta kita adalah yang dijalur, yang dikeluarkan untuk jalur kebaikan dan ketaatan yang sudah kita manfaatkan ya ada bahan hakikat yang belum digunakan yang tersimpan diri kenikpah yang tersimpan di laci yang tersimpan di tempat-tempat yang penyimpanan keluar lainnya itu hakikatnya bukan hakikat milik dia karena kalau dia meninggal dunia beralih ke pemilikan menjadi milik ahli waris dia akan dapat kebaikan beda hanya kalau dia sudah belanjakan dia sudah gunakan dia sudah pakai maka itulah yang akan bermanfaat sampai di akhir gitu ya nah ini adalah hakikat yang banyak mengulang mengaksikan yang kedua kecintaan yang berlebih terhadap kerta itu akan menakibatkan orang itu menjadi bahir merasa berat ya kalau dia mau beli sesuatu ah beli yang ini aja lah yang murah-murah ya yang kualitasnya sangat buruk padahal dia bisa beli kualitas yang baik karena ada sakit bahirnya perhitungan ya nah akhirnya apa ya dirinya menderita dan keluarganya anak dan isteri pun akan kena dampak dari kebahirannya ya makanya pernah ada kisah seorang anak ketika orang tuanya meninggal begitu mengetahui harta orang tuanya banyak marah dia bukan dia senang ya kenapa karena selama lah hidupnya dari kecil sampai orang tuanya mati dia hidupnya memberi terasaan akan orang miskin ini sakit bahir nih orang tua dia ini menunjukkan apa dampak dari kebahirannya dirasakan oleh anak dan juga istrinya akhirnya apa akhirnya akan membuat dirinya menderita dan keluarganya pun kena dampaknya gitu ya nah jadi pada asalnya memang mencari harta itu sifat manusiawi tapi janganlah berlebihan dan janganlah harta itu menjadikan tujuan untuk anak kita dalam hidup di dunia ya Allah janganlah kau jadikan dunia ini sebagai terbesar dari tujuan hidup kami tujuan keinginan kami terbesar adalah karena tercipta dan keinginan kita minta kepada Allah ya dari sifat yang dimikir nah maka benda akan berkata sebagian orang bagaimana harta itu ditenangmu tetapi jangan sampai harta itu masuk ke dalam hatimu kalau ditentangmu dah dilepaskan kalau di hati usah repot ya Terima kasih telah menonton!